Komisi Pemilihan Umum Toraja Utara mengadakan sosialisasi pencalonan anggota DPRD Toraja Utara pada pemilu 2024 di Toraja Riteitsotel, Keluaran Karasik, Kecematan Kesuk, Kabupaten Toraja Utara pada Kamis 27 April 2023. Wakil Sekretaris PSI Toraja Utara, Versi Pasali, menargetkan satu kursi di tiap daerah pemilihan Toraja Utara. Sebelumnya, Komisioner KPU Toraja Utara Divisi Teknis, Jan Heripakan, mengatakan kepada setiap parpol untuk taat administrasi terkait aturan pendaftaran maupun pencalonan ke depan. Lanjut, ia mengatakan bukan hanya pemahaman dari parpol saja yang penting, tapi dari setiap stakeholder yang terkait. Selain sosialisasi, KPU Toraja Utara membuka interaksi dengan audiens melalui ruang tanya jawab. Turut hadir di kegiatan tersebut, perwakilan dari berbagai parpol sebagai audiens, dan perwakilan dari Pemda Toraja Utara. Strategi kita untuk sekarang, untuk merekrut, bacalik-bacalik, khususnya untuk di Kabupaten Toraja Utara. Kami membuka secara umum, baik itu melalui media sosial, bahkan kami juga memasang pamflet-pamflet di titik-titik tertentu yang bisa terlihat bebas. Karena memang kami fokusnya itu terbuka, jadi siapa saja boleh bergabung dengan kami, dan satu catatan adalah kami tidak ada mahar. Oh, itu yang penekanannya. Dan kami lebih ke, maksudnya kami tidak mencari pejabat, tetapi yang benar-benar mau melayani rakyat. Terima kasih bagi pejabat, itu titik poin utamanya. Oke, terus ke depan, target berapa kursi ini, Kak? Walaupun misalnya partai baru yang ada di Toraja Utara, tapi kan pasti ada planning ke depan itu seperti apa? Target kami minimal di setiap dapil itu ada kursi. Minimal ada kursi, berarti minimal satu-satu di setiap dapil. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!